Good people, jangan lengah, jangan lelah, jaga diri dari penularan COVID-19, kasusnya meningkat. Kita pun terdapatkan protokol kesehatan lebih ketat. 3M, pantang lewat, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumbunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Sabar menunggu dan jangan ragu mendapatkan vaksinasi. Dan buat yang sudah divaksin, jangan abai protokol kesehatannya. Menjaga diri kita berarti menjaga pula orang-orang tercinta. Semoga sehat selalu ya, kita semua. Ada informasi menarik nih, Good people, tentang kelompok ibu rumah tangga asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang membuat 84 kebun dan taman cantik berisi aneka tanaman. Tidak hanya mempercantil lingkungan, hasil kebunnya juga kini mendatangkan untung yang bermanfaat bagi warga. Info ini menutup selamat si Indonesia hari ini. Saya Rahma Hayunding Dian, selamat beraktifitas. Pemandangan Desa Batuah di Kecamatan Lawajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini menarik mata bagi siapapun yang melintas ke Jalan Poros Balikpapan, Samarinda. Di sana ada 84 kebun dan taman cantik yang dibuat oleh tangan dingin kelompok ibu rumah tangga asal desa tersebut. Nama kelompoknya Dasawisma. Tak hanya tanaman yang sedap dipandang mata, para ibu juga menanam aneka tanaman yang punya manfaat lebih. Seperti tanaman obat dan sayuran. Tujuannya supaya bisa menghasilkan dana sebagai modal pemeliharaan puluhan kebun ini. Kita kalau sayuran itu jarang sudah kita beli. Kita ambil dari kebun sini saja. Sentomat, Kampung, Tabek, kita tidak beli-beli lagi. Hasilnya sebagian dijual. Kita taruh di kas, baru kalau ada keperluan kita ambil.